Intro Dalam cerita Naruto, para biju atau binatang berekor adalah makhluk yang memiliki kekuatan yang sangatlah besar. Setiap biju dikendalikan oleh seseorang yang disebut Jinchuriki, yaitu seorang manusia yang memiliki biju itu sendiri di dalam tubuhnya sendiri. Kesetiaan para biju kepada Jinchurikinya bisa dianggap sebagai bentuk ikatan kuat yang terjalin antara keduanya. Para biju dipengaruhi oleh karakteristik dan juga emosi Jinchuriki mereka. Dan hal ini seringkali mempengaruhi perilaku biju itu sendiri. Kali ini kita akan membahas kesetiaan para biju terhadap Jinchurikinya. Yang pertama adalah Sukaku dan juga Gara. Sukaku adalah seekor biju yang pernah menjadi biju milik desa Sunagakure. Dan ia memiliki hubungan khusus dengan Gara, di mana Gara adalah seorang ninja dari desa tersebut. Ketika Gara masih kecil, ayahnya yaitu Kazuki keempat, menempatkan Sukaku ke dalam tubuh Gara sebagai bagian dari rencana untuk menciptakan senjata manusia yang kuat untuk desa mereka. Sejak saat itu, Sukaku dan juga Gara terhubung secara spiritual. Dan Sukaku telah menjadi pasangan Gara sejak saat itu. Kesetiaan Sukaku kepada Gara sangat kuat karena Sukaku memandang Gara sebagai sahabatnya. Meskipun Sukaku seringkali memberontak dan juga menentang perintah Gara, seperti halnya biju lain. Akan tetapi pada akhirnya, ia selalu mematuhi perintah Gara. Sebagai contoh, ketika Gara memutuskan untuk membebaskan Sukaku dari tubuhnya agar tidak lagi menjadi senjata. Sukaku setuju untuk membantunya dan mematuhi keputusannya. Selain hal itu, Sukaku juga melindungi Gara dengan segenap kemampuannya. Ketika Gara dalam bahaya, Sukaku akan membangunkan kekuatannya dan melindungi Gara dengan segala cara yang ia miliki. Sukaku bahkan merasa sangat sedih ketika Gara mati dalam pertempuran melawan Akatsuki. Meskipun Gara akhirnya dibakitkan kembali dengan bantuan Naruto Uzumaki sekaligus Nenechiyo. Secara keseleruhan, kesetiaan Sukaku kepada Gara sangat kuat. Dan mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dan saling membutuhkan satu sama yang lainnya. Selanjutnya adalah Matatabi, seekor monster rubah berekor 2, dengan yang curikinya yaitu adalah Yugi Tony. Matatabi tidak memiliki hubungan yang terlalu harmonis dengan Yugi Tony atau biju ekor 2 yang ditepatinya. Namun ia salah satu dari sembilan makhluk biju yang sangat kuat dan juga langka. Matatabi dan Yugi Tony memiliki hubungan sebagai rekan dalam pertempuran. Keduanya terpaksa bekerjasama ketika dikumpulkan oleh organisasi jahat Akatsuki untuk diambil cakra biju mereka. Meskipun keduanya tidak memiliki hubungan emosional yang mendalam, mereka mampu bekerjasama dan saling membantu untuk bertahan hidup di tengah bahaya. Dalam cerita Naruto, kepercayaan dan juga kesetiaan yang kuat antara para ninja dan juga makhluk biju, mereka sangat penting dalam memenangkan pertempuran dan mampu mencapai tujuan mereka. Selanjutnya ada Isobu dan juga Yagura. Isobu adalah biju ekor 3. Sementara itu, Yagura adalah mantan Mizukage keempat dari desa kabut. Dalam cerita Naruto, Yagura sempat dikendalikan oleh Obito yang pada saat itu mengaku sebagai Madara. Untuk menjalankan rencana jahatnya, Obito mengambil alih kendali Yagura dan memanfaatkan Isobu sebagai alat untuk memperkuat kekuatannya. Isobu sebagai biju ekor 3 memberikan kekuatan besar bagi Yagura dan juga dapat digunakan sebagai senjata dalam pertempuran. Meskipun Yagura dikendalikan oleh Obito dan terkadang terlihat bertetangan dengan nilai-nilai yang dipegang oleh para ninja dan juga para biju yang lainnya, Isobu bahkan tetap setia pada Yagura. Sebagai makhluk yang mampu merasakan emosi dan memiliki kemampuan untuk berpikir, Isobu memiliki hubungan emisional yang kuat dengan Jinchurikinya, termasuk dengan Yagura. Isobu sangat setia dan tidak akan meninggalkan Jinchurikinya, bahkan ketika mereka dalam situasi yang berbahaya. Kesetiaan Isobu kepada Yagura dipertanyakan ketika Yagura dikendalikan oleh Obito yang mengaku sebagai Madara. Namun pada akhirnya ketika Yagura berhasil melepaskan diri dari kendali Obito dan mengambil kembali kendali atas dirinya sendiri, Isobu bahkan tetap setia padanya dan membantunya dalam pertempuran melawan musuh-musuh mereka. Selanjutnya adalah Sengoku dan juga Roshi. Yonbi atau dikenal juga sebagai Sengoku adalah biju ekor empat. Jika kita berasumsi pada keterdikatan antara biju dan Jinchurikinya, maka kesetiaan Yonbi terhadap Roshi tidak secara khusus ditampilkan dalam cerita Naruto. Namun seperti semua biju, Yonbi memiliki ikatan khusus dengan Jinchurikinya yang dapat berkembang menjadi kesetiaan dan keterikatan emosional yang kuat. Biju seringkali menunjukkan kesetiaan dan loyalitas terhadap Jinchurikinya ketika mereka berjuang dalam suatu pertempuran. Yonbi dijelaskan sebagai mahluk yang tidak suka pertikaian, akan tetapi sangat kuat dan mampu melindungi Jinchurikinya dengan kekuatan dan keterampilannya. Kesetiaan dan ikatan antara Yonbi dan juga Roshi dalam hal ini akan tergantung pada hubungan yang terbentuk antara mereka setelah Roshi menjadi Jinchuriki Yonbi. Namun di dalam cerita Naruto, tidak ada hubungan antara Roshi dan juga Yonbi yang ditampilkan atau dijelaskan secara rinci. Selanjutnya adalah Kokuo dan juga Han. Kokuo adalah biju ekor lima. Sementara itu, Han adalah Jinchuriki Kokuo dan merupakan seorang ninja dari desa Iwagakure. Biju seperti Kokuo memiliki ikatan khusus dengan Jinchurikinya yang dapat berkembang menjadi kesetiaan dan keterikatan emosional yang sangatlah kuat. Kokuo menunjukkan kesetiaan yang besar terhadap Han dan selalu siap membantu dan melindungi Jinchurikinya. Sebagai biju yang kuat, Kokuo memiliki kemampuan besar dalam pertempuran dan ia selalu menggunakan kekuatannya untuk melindungi Han. Kokuo selalu siap membantu Han dalam situasi apapun dan terkadang memberikan nasihat bijaksana dalam situasi yang cukup rumit. Kesetiaan Kokuo kepada Han juga ditunjukkan ketika Han memutuskan untuk mengorbankan nyawanya, yaitu untuk menyelamatkan pasukan aliansi dari serangan Obito. Dalam momen ini, Kokuo merasakan sakit dan kesedihan besar ketika Han meninggal dan mengakui keberanian dan kesetiaan Jinchurikinya. Kesetiaan Kokuo kepada Han menunjukkan pentingnya hubungan yang kuat antara biju dan Jinchurikinya, serta pentingnya kepercayaan dan kesetiaan dalam membangun hubungan yang kuat dan juga dapat saling mendukung satu sama lain. Di posisi ke-6, yaitu adalah Saiken dan juga Utakata. Saiken adalah biju ekor 6, sementara Utakata adalah Jinchuriki Saiken dan sekaligus seorang ninja dari desa Kirigakure. Kesetiaan Saiken kepada Utakata juga ditunjukkan dalam momen-momen penting, seperti ketika Utakata memutuskan untuk mengorbankan dirinya untuk melindungi desanya dari serangan musuh. Saiken merasakan kesedihan dan juga sakit yang cukup mendalam ketika Utakata meninggal dan mengakui keberanian dan kesetiaan Jinchurikinya. Selanjutnya adalah Chomei dan juga Fu. Chomei adalah biju ekor 7, sedangkan Fu adalah Jinchuriki Chomei dan merupakan seorang ninja dari desa Takigakure. Kesetiaan Chomei kepada Fu juga ditunjukkan, seperti ketika Fu dipaksa menjadi bahan percobaan oleh Orochimaru. Chomei merasakan kesedihan dan juga kemarahan yang cukup mendalam ketika Fu disiksa dan berusaha sekuat tenaga untuk membantu Jinchurikinya melarikan diri dari cengkeraman Orochimaru. Selanjutnya adalah Gyuki dan juga Killer Bee. Hachibi atau Gyuki adalah biju ekor 8. Killer Bee yang merupakan Jinchuriki Hachibi dan seorang ninja dari desa Kumogakure adalah orang yang ditugaskan untuk mengontrol dan menjaga keberadaan Hachibi di dunia manusia. Kesetiaan Hachibi kepada Killer Bee juga ditunjukkan ketika Killer Bee menjadi sasaran penculikan oleh organisasi jahat, yaitu adalah Akatsuki. Hachibi merasakan kesedihan dan juga kemarahan yang cukup mendalam ketika Killer Bee bertarung dengan Akatsuki dan berusaha sekuat tenaga untuk membantu Jinchurikinya melarikan diri dari cengkeraman Akatsuki. Apalagi Hachibi dan juga Killer Bee sudah sangat terlihat akrab, mereka sering bercanda bersama. Itu sudah jelas untuk keakraban antara dua makhluk beda spesies ini. Dan yang terakhir adalah Kurama dan juga Naruto. Kurama adalah seekor rubah berekor sembilan. Pada awalnya, Kurama adalah makhluk yang sangat jahat dan menyebabkan banyak kerusakan dan juga kehancuran di seluruh dunia ninja. Namun pada suatu hari, Kurama dikalahkan oleh hukagi keempat desa Konoha yaitu Minato Namikaze dan dipaksa untuk dikurung di dalam tubuh bayi Naruto Uzumaki. Sejak saat itu, Kurama tinggal di dalam tubuh Naruto dan merasa terikat dengan Naruto. Awalnya, Kurama sangat bebenci Naruto dan merusak keras untuk mengendalikan tubuhnya. Namun seiring berjalannya waktu, Kurama mulai merasa tergerak hatinya oleh kebaikan Naruto dan melihat bahwa Naruto berbeda dari manusia lain yang pernah ditemuinya. Kurama selalu melindungi Naruto dan membantunya melalui situasi yang cukup sulit. Misalnya dalam pertarungan melawan Obito dan juga Madara. Kurama terlihat membantu Naruto dengan memberikan kekuatan cakranya dan mengendalikan tubuhnya untuk melawan musuh. Ketika Naruto belajar menguasai Monobiju, dia berhasil mengalahkan Kurama dan membebaskannya dari kutukannya. Kurama merasa sangat terkejut dan cukup terharu karena Naruto telah menunjukkan kesetiaan dan kebaikan yang luar biasa padanya. Setelah kejadian tersebut, Kurama menjadi teman Naruto, dan selalu siap membantunya dalam menghadapi musuh-musuhnya. Itulah dia kisah kesetiaan Biju terhadap Jinchurikinya. Kisah kesetiaan para Biju dan Jinchurikinya mengajarkan kita tentang arti persahabatan dan juga kesetiaan. Meskipun pada awalnya mereka sangat berbeda dan bahkan menjadi musuh, mereka pada akhirnya bisa membangun hubungan yang kuat dan saling membantu satu sama lain. Ini menunjukkan bahwa tidak ada persahabatan yang terlalu mustahil untuk dibangun jika kita memiliki kemauan untuk menghargai orang lain dan memperlakukan mereka dengan sangatlah baik.